Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Pahuwato membekuk pelaku pemilik narkoba jenis sabu-sabu di Pahuwato Asuransi Bank Sulutgo dituding tidak transparan, ratusan aparatur sipil negara mengamuk Peringatan Maulid Nabi Warga Rebutan Kue Walimah Selain tiga berita tadi, Kompas News Gorontalo juga akan menyajikan beragam informasi seputar Gorontalo dan sekitarnya Bersama saya Silvana Talib, kita jelang Kompas News Gorontalo selengkapnya Saudara Satuan Reserse Narkoba Polres Pahuwato membekuk pelaku pemilik narkoba jenis sabu-sabu dari dalam rumah warga Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato Polisi juga berhasil menemukan barang bukti narkoba berupa sisa butiran kristal diduga sabu dari tangan pelaku Penggerbakan ini berawal dari informasi warga adanya narkoba jenis sabu-sabu milik salah seorang warga berinisial AO Di Desa Buntulia, Kecamatan Marisa Kabupaten Pahuwato Dari lokasi rumah pelaku pemilik narkoba jenis sabu ini langsung digelida Tim Satuan Reserse Narkoba Dan menemukan barang bukti berupa butiran kristal di dalam kantong plastik diduga sabu Menurut pihak kepolisian, pelaku memesan barang tersebut dari seorang rekan pelaku yang berada di Kabupaten Parigi Mautong asal Sulawesi Tengah Pelaku juga merupakan mantan narapidana yang pernah terjerat dalam kasus yang sama AO kini diamankan ke Polres Pahuwato untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut Polisi belum bisa memastikan berapa jumlah sabu yang disita dari barang bukti sisa narkoba yang digunakan pelaku Dari Satuan Reserse Narkoba, Polres Pahuwato telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki berdasarkan informasi dari masyarakat Yang mana menyebutkan bahwa laki-laki tersebut diduga menguasai dan membawa narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu Sehingga berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan penangkapan Yang dimana kami berhasil menangkap laki-laki tersebut dengan inisial LKAO umur 29 tahun Alamat Desa Buntulia Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato Selain itu untuk mengungkap peredaran narkoba di Gorontalo, pihak kepolisian Polres Pahuwato terus berupaya memperketat wilayah perbatasan Sulawesi Tengah, Gorontalo Yang dicurigai menjadi rute peredaran narkoba lintas provinsi Serta mengamankan wilayah perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Tengah dari gangguan jelang hari raya natal dan tahun baru Rifki Gafur, Kompas TV, Gorontalo Akibat pengaruh minuman keras, seorang warga di Kelurahan Huangobotu, Kota Gorontalo Tewas ditikam rekannya sendiri, seusai berpesta minuman keras dari lokasi terminal bus di Kecamatan, Dungi, Kota Gorontalo Aparat dari Kesatuan Risersi Kriminal Polres Gorontalo Kota berhasil membekuk tersangka berinisial LM Yang merupakan pelaku penikaman kepada rekannya sendiri, seusai berpesta minuman keras Dari lokasi terminal bus yang berada di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan, Dungi, Kota Gorontalo Polisi juga telah mengamankan satu barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan pelaku Pesta miras berujung maut ini sebelumnya terjadi cekcok dan salah paham antara pelaku dan rekannya sendiri Hingga korban langsung ditikam dan mengalami luka pada bagian paha kanan Korban yang saat itu dilarikan ke rumah sakit terdekat tak dapat diselamatkan Akibat luka yang dialami banyak mengeluarkan darah Telah berhasil menangkap seorang pelaku penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia Dengan identitas korban atas nama Ferdi Laya, umur 25 tahun, alamat Huangobotu, Kecamatan, Dungi, Kota Gorontalo Dan untuk identitas tersangka atas nama inisial LM, usia 25 tahun, pekerjaan tiada Saat ini pihak kepolisian masih terus berupaya melakukan operasi di sejumlah titik lokasi rawan kriminalitas Untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru Riffi Gafur, Kompas TV, Gorontalo Gara-gara menolak berhubungan intim Seorang ibu rumah tangga di desa Tanoyan, Kecamatan Lolaian, Kabupaten Bolaang Mungondow, Sulawesi Utara Nyaris tewas dia niaya suaminya sendiri Korban berinisial AU, umur 35 tahun, warga Tanoyan, Kecamatan Lolaian, Kabupaten Bolaang Mungondow, Sulawesi Utara Sudah 4 hari dia terbalik lemah di Bangsal Bedar, Rumah Sakit Umum Datoy Binangkang, Kota Mubagu Karena harus menjalani perawatan medis akibat luka serius yang dialaminya pada bagian mulut dan leher Akibat penganiayaan oleh suaminya sendiri yang berinisial II, umur 40 tahun Jadi kronologi kejadian pada tanggal 3 Desember 2016, sekitar pukul 20 Suaminya minta hubungan dengan istrinya Namun istrinya tidak dikasih dengan alasan Satu minggu sekali saja dikasih Namun suaminya marah sehingga terjadi cekcok Sehingga cekcok melakukan pengenayaan pada istrinya Dengan cara menusuk mulut korban sehingga tembus di leher Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di ruang tahanan pol seks tempat Dan dijerat dengan pasal 44 ayat 1 tahun 2003 KUHP Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara Usajida kami akan kembali dengan informasi lain diantaranya Kredit asuransi pinjaman bank Sulubgo dikeluhkan ribuan nasabah Selengkapnya usajida berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Kompas Petang dan Kompas Malam di Kompas TV Selamat pagi saudara dalam Sapa Indonesia pagi hari ini Kami hadirkan berbagai informasi menarik di pagi hari Anda Hari ini adalah Elvis Day Tentunya disajikan secara fresh dan berbeda Yang akan menjalani persidangan sengketa hasil pilihan karna 2015 Sapa Indonesia pagi hari ini adalah Sapa Indonesia pagi hari ini Setiap hari pukul 7 pagi Live di Kompas TV Live di Kompas TV Terima kasih telah menonton! 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 Di momen hari antikorupsi kemarin, mahasiswa mendesak agar monopoli pengusaha asing yakni minimarket yang masuk ke wilayah Gorontalo dihentikan, karena dinilai dapat meningkatkan kesenjangan dan kemiskinan warga Gorontalo. Usajida kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya jelang tahun baru ratusan warga serbu pasar murah, selengkapnya usajida berikut ini. Pateh politik itu akan memasukkan lagi apabila ada yang tidak memiliki syarat. Kaji lebih dalam, kesehangat seputar bumi seram di Madinah. Kita lihat bahwa beberapa pemanfaatan ruang yang sudah terjadi deviasi 20 persen, itu tidak dilindungi oleh perdana. Tidak hanya sekedar opini, tapi mencari solusi. Bincang Seram di Madinah, setiap Senin, Rabu dan Jumat hanya di Kompas TV Gorontalo. Berita Pilihan dan Referensi Santap Siang Anda Ada 8 rekomendasi tempat makan basuh Yang katanya paling enak Bersama mereka, sang pendamping para negarawan Jadi makanan favorit Kang Emil itu, telur ceplok Itu saya juga bisa makan sama sakit telur ceplok Juga yang berinovasi dan berprestasi Kami rangkum dalam Sapa Indonesia Sia Senin sampai Jumat, pukul 1 siat Live di Kompas TV Peristiwa akan membentuk sebuah sejarah Kami membedahnya untuk menumbuhkan harapan Bedah Peristiwa, Senin sampai Rabu, pukul 8 malam Di Kompas TV Saya kan juga mendukung Pak Jokowi Pak Dua haluan, dua persepsi Saya sampai hari ini bukan, gak percaya tapi ragu ya Mencoba membuka opini Jangan ngaku-ngaku dan pendukungan raya Dengan orang-orang yang secara pede dan berani Di depan publik Menyampaikan kebohongan Dibuat seolah-olah tidak berdaya Dua arah Setiap Kamis, pukul 10 malam Live di Kompas TV Kita adalah saksi dari sebuah sejarah Yang akan terbentuk di tahun 1965 Di Indonesia terjadi pergolakan polisi Tahun 1998 Rakan reformasi berhasil menjatuhkan rejim Yang telah bertuasa lebih dari 30 tahun Bersama saya, Diman Tanurja Satu meja, setiap Rabu, pukul 10 malam Live di Kompas TV Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara warga kota-kota Mubagu, Sulawesi Utara Memadati pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mubagu Sejak Kamis kemarin Pasar murah ini digelar untuk menekan Kenaikan harga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru Sejak pagi warga kota Mubagu Mulai memadati pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mubagu Di Aula Gereja Penil Kelurahan Tungudui Kecamatan Kota Mubagu Timur, Sulawesi Utara Tidak terkecuali Deci Komas Salah satu warga kota Mubagu yang sengaja datang ke tempat ini Untuk berpelanja kebutuhan pokok Seperti beras, minyak oran, telur dan kebutuhan lainnya Karena harga yang ditawarkan sangat murah dan terjangkau Di pasar murah ini beras merek serayu Per lima kilogram dijual dengan harga Rp30.000 Tepung terigu per kilogram Rp5.000 Sedangkan gula pasir per kilogram dijual dengan harga Rp9.000 Ya sangat membantu bagi kami masyarakat kecil Ya apalagi kita menghadapi Natal begini tuh Ya dengan harga-harga yang kami bisa jangkau Ya membantu buat kami juga Ya semua seperti telur, minyak Nah seperti kalau kita mau belanja ke siang di toko Rupa telur, ambil di pasar saja dulu Jauh sekali, gula juga begitu Gula saja di pasar 12 teman Operan bensin cuma Rp6.000 Pasar murah ini sengaja digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Umabagu Dalam rangka menekan kenaikan kebutuhan pokok Yang merangkak naik jilang perayaan Natal dan Tahun Baru Meskipun bahan pokok yang dijual tergolong lebih murah Dari harga di pasaran Namun warga tidak dapat berbelanja dengan jumlah banyak Karena dibatasi untuk persatu orang warga Hanya dibolehkan berbelanja hingga Rp200.000 Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Umabagu, Sulawesi Utara Kita ke informasi lainnya saudara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah Yang digelar pemerintah Kabupaten Gorontalo Dari dalam Musjid Agung Baitur Rahman Limboto Diwarnai aksi ributan walimah atau kue khas Gorontalo Di setiap peringatan Maulid Nabi Memperingati Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada 12 Rabiul Awal Atau bertepatan pada Senin 12 Desember 2016 Umat Islam di Gorontalo merayakannya dengan membuat walimah Atau sajian khas kue tradisional yang ditata berbentuk aneka hiasan Tradisi walimah adalah tradisi tua Semasa kerajaan-kerajaan Islam di Gorontalo Umat Muslim di Gorontalo sudah melaksanakannya Sejak ajaran Islam masuk ke wilayah ini Pada abad ke-1495 Masehi Dalam kegiatan ini beragamakan khas tradisional Gorontalo Turut disajikan Warga baru mulai berebut kue khas ini Usai melaksanakan doa serta zikir bersama di malam hari Hingga menjelang waktu subuh Harapan saya sekali lagi dengan Baulid Nabi ini Tidak sekedar kita kerenangkan secara profesional dan nasional Tapi yang paling utama seperti saya katakan tadi Bahwa apa yang menjadi tanukan yang berikan Dari Nabi kepada kita sekalian Ini benar-benar kita kesanakan dalam kehidupan kita Baik di dunia pendidikan, di masyarakat, di kehidupan kita Bagi warga Gorontalo, kue walimah adalah simbol kemakmuran Dan simbol kesucian yang penuh berkah Karena telah didoakan oleh pemuka agama Sejak malam hingga pagi hari atau terbitnya matahari Yang diartikan sebagai hari suci kelahiran Nabi Muhammad SAW Rifqi Gafur, Kompas TV, Gorontalo Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Gorontalo hari ini Nantikan terus Kompas News Gorontalo Setiap Senin, Rabu dan Jumat Hanya di Kompas TV Gorontalo Saya Silvana Talib, mewakili kru yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Anda Assalamualaikum dan sampai jumpa Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampas sosial bagi orang lain Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi sosial entrepreneurs Dungor, 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 Big Bang Big Bang Show Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV Anda tahu makanan yang ini? Ini muntas Atau makanan yang ini? Ini bener-bener 6 pol Kalau belum tahu, tenang saja Benu punya jawabannya Karena setiap makanan punya cerita Ini mantap ini Ini enak, ini muntas Food Story Setiap Sabtu pukul 3 sore Di Kompas TV Cak Lontok, Akbar, dan Andrea Lee Siap menghangatkan akhir pekan Anda Dengan berita-berita yang super seru Ditemani oleh bintang tamu penuh sensasi Dijamin makin asik Masih penting loh Orang seperti ini Ini seperti orang Ini baru berita Setiap minggu pukul 9 malam Di Kompas TV Banyak informasi Tapi belum tentu berita Tak hanya menjadi Duta Pancasila Kementerian Pertahanan Rupanya juga mengangkat Saskia Gotik Jadi dokter klilik Pancasila Menggali keakuratan dari setiap fakta yang ada News or Hoax Kamis dan Jumat Pukul setengah 3 sore Di Kompas TV Mengungkap fakta di setiap peristiwa Menelusuri lebih dalam Realita yang ada dibaliknya Jejak kasus Setiap Selasa Pukul setengah 11 malam Di Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!